Intro Assalamualaikum Wr. Wb Selamat datang kembali pada webinar Creative Infrastructure Financing atau Creative 2022 yang diselenggarakan oleh Direkturat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian PUPR yang didukung oleh PT Moya Indonesia Kembali lagi bersama saya Syafinas Nasyar dan kita masih akan terus mendiskusikan terkait spam terintegrasi hulu hilir Source to Tap untuk mencapai target 10 juta sambungan rumah Namun sebelum kita masuk ke diskusi seperti diskusi pertama tadi saya akan melanjutkan bincang-bincang saya bersama dengan Mbak Anissa selaku generasi muda DJPI Halo Mbak Anissa Halo Mbak Syafinas Gimana Mbak Anissa tadi setelah mendengarkan diskusi ada tanggapan gak nih? Ya kayaknya melihat diskusi tadi ya kita juga mengharapkan dari seluruh rangkaian kreatif ini tuh goals besar apa sih sebenarnya yang ingin dicapai gitu ya jadi sebenarnya kami mengharapkan dari kegiatan kreatif ini kita mendapatkan perspektif baru ya Mbak dari pemerintah daerah, investor dan juga lenders dan semua stakeholders ya terkait inovasi pembiayaan infrastruktur ini jadi kami dari pemerintah pusat juga berharap dapat merealisasikan apa sih ekspektasi dari para stakeholders ini gitu ya Mbak ya kalau dari kita dengar diskusi dari Pak Dirjen dari Dirut PJT 1 dan juga dari wali kota Tangerang tadi seperti itu Mbak Oke optimismenya gimana nih melihat semangat-semangat dari Dirjen lalu Dirut PT apa Tirta Jaya 1 tadi lalu juga dengan wali kota Tangerang ini gimana nih? Saat ini sih kita sudah ada satu proyek contoh ya Mbak yaitu proyek pemerakasan atau kita sebut unsolicited ya kita punya proyek Insinyur Haji Juanda atau Jati Luhur 2 jadi ini pembiayaan dari sisi hulu hingga sisi hilir Mbak atau kita sebut source to type tadi mempunyai 5 penanggung jawab proyek kerjasama yaitu Menteri PUPR, Gubernur DKI Jakarta, Wali Kota Bekasi, Bupati Bekasi dan Bupati Bogor Menteri PUPR ini sebagai penanggung jawab proyek kerjasama, penanggung jawab PJPK koordinator ya jadi dengan proyek ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak perlu mengeluarkan biaya yaitu source to type tadi semuanya akan dikeluarkan oleh pemerakasan tadi itu Mbak itu tadi optimisme yang kita punya Mbak seperti itu tadi jadi source to type ini dapat realisasikan seperti itu Mbak baik kalau gitu terima kasih Mbak Nisa sudah bergabung bersama kami semoga gak bosen-bosen main kesini lagi ya kalau saya pengen sering-sering live nih Mbak di CNBC oke boleh-boleh kalau gitu sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Mbak Nisa sudah bergabung bersama kami dan Bapak-Ibu sekalian kalau gitu langsung saja kita masuk ke diskusi kedua namun sesaat lagi kembali lagi bersama saya Syafina Sunasyar dan kini kita akan mulai diskusi selanjutnya bersama dengan ketiga narasumber saya namun itu dia tadi ketiga narasumber saya tetapi kini ketiganya sudah hadir bersama saya kalau kita langsung saja kita sapa satu persatu yang pertama saya ingin menyapa Direktur Pelaksanaan Pembayangan Infrastruktur Pemukiman DJPI Ibu Mika Kencana Wulan Marta Wijaya selamat sore Ibu selamat sore apa kabarnya Ibu Alhamdulillah sehat temang aja Ibu oke selanjutnya saya ingin menyapa juga Direktur Utama PT Moya Indonesia Pak Irwan Dinato selamat sore Pak Irwan selamat sore Ibu apa kabarnya baik-baik Ibu selamat sore Ibu selamat sore Ibu selamat sore Ibu selamat sore Ibu jangan dong kita harus diskusi lebih banyak Pak selanjutnya juga sudah hadir Direktur Utama PT Dana Reksa Pak Arie Sudono Surono selamat sore Pak Arie selamat sore Ibu apa kabarnya Pak sehat Alhamdulillah Alhamdulillah dan sekali lagi kami juga ingin ingatkan kepada pemirsa di rumah bahwa nanti di akhir diskusi kita akan membuka sesi tanya jawab jadi tangan lupa untuk sertakan nama dan pertanyaannya ditujukan kepada siapa lalu di whatsapp ke nomor 0811-9125-291 sekali lagi 0811-9125-291 tuliskan nama dan pertanyaan ditujukan kepada siapa baik kalau gitu langsung saja kita mulai diskusi kita kali ini Bu Mika tadi kita sudah dengarkan ya Bu beragam upaya yang dilakukan oleh pemerintah bekerja sama dengan kedua belah pihak mau dari stakeholders ataupun dari wilayah sebenarnya perkembangan skema pembiayaan terkait dengan pengadaan infrastruktur air sejauh ini seperti apa Bu? baik terima kasih Mbak Syaf jadi memang seperti tadi pada paparan atau yang disampaikan Pak Dirjen di segmen pertama bahwa kebutuhan pendanaan untuk sektor air minum terutama infrastrukturnya itu multi pembiayaan artinya tidak bisa hanya pemerintah baik pusat maupun daerah tapi juga sumber-sumber lainnya gitu ya nah dari perencanaan semula diharapkan 63% APBN itu ternyata realisasinya lebih kecil lagi sehingga diharapkan pembiayaan lainnya itu yang lebih besar diantaranya memang perkembangan sekarang pembiayaan itu sudah lebih baik ini ada berbagai macam diantaranya ada kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau kita biasa menyebutnya KPBU kemudian juga kita punya bisnis to bisnis artinya disini terutama BUMD baik provinsi maupun kabupaten kota dengan badan usaha bisa juga dengan perbankan pinjaman baik pinjaman pemerintah daerah ataupun pinjaman dari BUMD nah ini juga kemudian kalau lebih advance lagi sebenarnya bisa menggunakan obligasi kemudian kita bisa memanfaatkan CSR nah pola-pola pembiayaan ini juga terus berkembang nanti salah satunya nanti dengan Pak Ari ada mengenai Indonesia Water Fund dan ini terus kita berkembang sesuai dengan kebutuhan terutama untuk kita memenuhi gap funding gap pembiayaan yang diperlukan untuk pembangunan jadi dari periode mungkin di awal sekitar 2000 itu masih heavy terhadap APBN kemudian kita mendorong untuk peran serta swasta badan usaha kemudian juga sejalan dengan kebijakan Presiden Jokowi untuk mendorong investor kita juga menguatkan dari sisi perangkat dan iklimnya mungkin itu yang oke lantas jadi kira-kira skema yang mana Bu yang bisa digunakan oleh Pemda ataupun perusahaan jika ingin melakukan pengadaan infrastruktur air ini bersama dengan pemerintah baik tidak ada rumus khusus tidak ada rumus khusus bahwa yang pola seperti ini harus menggunakan pola pembiayaan yang seperti apa tetapi semuanya diuji berdasarkan kelayakan dan masing-masing pola pembiayaan baik misalkan dalam hal ini kerjasama dengan badan usaha ataupun pinjaman perbankan ataupun model pola pembiayaan lainnya itu mempunyai kriteria-kriteria dan persyaratan dan kelebihan dan kekurangannya dan terutama dari sisi regulasi jadi dari sisi regulasi kita coba untuk setiap pola pembiayaan itu kita siapkan dengan dasar hukumnya kemudian juga seperti misalkan kalau ada KPBU itu dengan dukungan pemerintah tetapi untuk yang lain mungkin lebih mudah tetapi tidak ada dukungan nah pilihan-pilihan seperti ini ini yang harus disiapkan di dalam proses penyiapannya dalam hal ini dalam penyusunan studi kelayakan nah disitu dalam studi kelayakan itu dieksplorlah opsi-opsi pembiayaan disesuaikan dengan kondisi pemerintah daerahnya kemudian dengan batasan-batasan proyeknya sehingga nanti bisa dihasilkan pembiayaan yang paling efektif tapi sebenarnya apa sih Bu yang menjadi tantangan terbesar dalam rangka penyediaan infrastruktur air maksudnya kalau kita berbicara ketersediaan air yang merata di seluruh Indonesia ini bukan problem yang baru ada sekarang sudah ada sejak lama tapi ini pengerjaannya butuh waktu bertahun-tahun apa sebenarnya kendala utamanya? untuk pembangunan infrastrukturnya sendiri memang karena kita juga negara yang cukup luas sementara kita harus juga membangun secara merata sehingga memang kita lebih pada mendorong terutama dana pemerintah itu adalah untuk menstimulate meleverage pendanaan yang lainnya jadi kita harus bisa melihat bahwa di satu sisi ada keterbatasan pendanaan pemerintah kemudian ada di satu sisi yang lain di satu kaki yang lain adalah target yang harus dicapai yaitu pelayanan kepada masyarakat dalam hal ini khususnya air minum di sisi yang lain kita punya potensi potensi pembiayaan yang bisa kita akses tadi apakah itu dari badan usaha ataukah dari perbankan ataukah dari sumber pembiayaan lainnya nah tiga kaki inilah yang kita coba untuk ramu untuk bisa kita melakukan percepatan di dalam pembangunan jadi memang salah satu yang menjadi kendala lambatnya atau tidak begitu cepat agresif pembangunan infrastruktur adalah pendanaan pendanaan oke tadi ibu juga menyebutkan ada beberapa skema pendanaan gitu ya dan fokus kita hari ini adalah source to tap sebenarnya apa kelebihan dari source to tap ini dibandingkan dengan proses pendanaan lainnya bu baik jadi memang seperti juga tadi perkembangan pembiayaan gitu ya kemudian juga pembangunannya kita belajar dari proses yang selama ini kita lalui ini merupakan satu proses evolusi ya yang kita pelajari dari pengalaman sebelumnya bahwa di dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur air minum itu kita temukan berbagai masalah ya atau kalaupun kita tidak sebut masalah kita tantangan gitu ya nah itu diantaranya misalkan mengenai perencanaan gitu ya perencanaan tadi Pak Dirjen juga sudah menyinggung sedikit bahwa perencanaannya itu masih sebagian-sebagian belum secara komprehensif nah kemudian juga dari sisi pendanaan juga masih terbagi-bagi namun tidak secara komprehensif nah pembiayaan source to tap itu adalah perencanaan yang menyeluruh dari mulai pembangunan infrastruktur di air baku pengambilan air buku sampai dengan di sambungan rumah di pelanggan itu dilakukan dalam satu proses yang dipahami atau diketahui oleh seluruh stakeholder tadi juga sudah disampaikan bahwa air minum ini stakeholder-nya banyak nah dalam perencanaan itu yang source to tap itu yang dulu bisa jadi perencanaan di unit hulu hanya oleh stakeholder hulu hilir hanya hilir untuk yang source to tap perencanaan hulu sampai hilir itu diproses bersama untuk oleh stakeholder itu dari sisi perencanaan dari sisi pembiayaan juga itu pembagiannya sudah jelas sehingga pada saat semua sudah komit dengan perencanaan komprehensif ini semua sudah tahu apa yang harus dilakukan dengan sesuai dengan jadwal yang sudah tersinkronisasi dan terkait tentang hulu hilir ini Bu apa yang dilakukan oleh kementerian PUPR dalam rangka menyelesaikan persoalan penyerapan di hilir di bisnis air minum ini karena biasanya kan KPBU ini dilakukan di tingkat hulu nah gimana nih Bu kalau misalkan dari bagian hilirnya ya betul baik jadi memang permasalahan umum yang muncul di dalam penyelenggaran air minum baik itu yang secara tidak model KPBU maupun tidak model KPBU sebetulnya adalah lambatnya penyerapan di bagian hilir karena tidak siap tidak siap itu baik dari sisi perencanaan teknisnya maupun dari pendanaannya terutama salah satu yang kita coba lakukan terobosan adalah yang tadi adalah source to tap itu termasuk adalah pembiayaan dari hulu sampai hilir sehingga badan usaha itu mendapatkan jaminan terutama di dalam penyerapan di bagian hilir oleh offtaker pastinya nanti disitu ada struktur harga kerjasama yang berbeda kalau semula struktur kerjasama itu hanya tarifnya hanya di bagian hulu saja kalau yang sekarang nanti ada perhitungannya lagi di untuk bagian hilir di pembangunan jaringan distribusi dan juga di sambungan pelanggan namun demikian tetap kembali bahwa dalam perhitungannya kita nanti harus memperhitungkan kelayakan kaitannya dengan tarif yang ada berlaku di masyarakat oke luar biasa sekali kalau gitu saya ucapkan terima kasih Bumi ke atas paparannya sekarang kita move ke narasumber kedua dari PT Moya Indonesia Pak Irwan Pak Irwan gimana nih melihat apapun yang sudah kita bicarakan terkait skema pembiayaan ataupun bisnis dalam penyediaan air ini apakah masih menarik sebenarnya industri penyediaan air ini atau kurang menarik apalagi setelah dibatalkannya UU nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air tentang privatisasi dan komersialisasi air boleh dijabarkan Pak Irwan kalau mendengarkan jabaran dari Pak Dirjen dan Ibu Direktur PPIP saya rasa tantangan ini menjadi lebih challenging dan lebih seru buat pihak swasta atau investor untuk masuk ke bidang air Bu Syaf seperti kita ketahui sekarang masyarakat yang dapat menerima pelayanan air bersih melalui perpipan itu baru 30%an masih jauh sekali dari target pemerintah untuk mendapatkan pelayanan 100% jadi saya rasa banyak sekali kesempatan untuk dana reksa kami dari Moya maupun investor-investor lain untuk terlibat lebih jauh dan kemudian poin yang kedua saya lihatnya adalah source to tap ini merupakan solusi yang baik sekali seperti kita ketahui sektor spam itu adalah sistem penyediaan air minum jadi itu suatu sistem yang satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan selama ini banyak kejadian itu sektor spam itu terpisah-terpisah ada yang bikin hulu sendiri, ada yang bikin WTP-nya sendiri, IPA sendiri, ada yang bikin PIPA sendiri, ada yang bikin sampai ke perumahan sendiri nah ketika tidak terjadi satu kesenambungan sistem itu, itulah biasanya terjadi, bukan masalah ya terjadi keterlambatan dalam pembangunan-pembangunan sektor spam di Indonesia jadi dengan source to tap saya rasa sangat baik sistem yang bisa jadi satu ini bisa mempercepat mungkin untuk investor baik seperti pihak swasta atau dana risa dari BUMN ataupun dari pihak perbankan akan lebih yakin lagi kedepannya kalau memang planningnya dijadikan seperti satu kesatuan kalau misalkan kita berbicara tentang hulu ke hilir ini Pak Irwan, apa sih yang perlu diperbaiki lebih dahulu oleh pemerintah? persoalan di hulunya dulu atau di hilirnya dulu nih kalau misalkan dari pihak swasta melihat hal ini? saya rasa bukan hanya tanggung jawab pemerintah ya, sektor spam ini tanggung jawab kita semua tanggung jawab semua stakeholders di Indonesia karena yang paling penting menurut saya itu adalah sumber air baku kita dapat terjaga dan terawat dengan baik makanya saya rasa kalau semua masyarakat, semua komponen bangsa kita bisa sama-sama menjaga lingkungan kita dengan baik sumber air baku kita menjadi baik saya rasa tugas PUPR, tugas dana risa dan tugas saya untuk membantu pembangunan hulu maupun hidir itu dapat terlaksana dengan baik pula yang saya rasa yang lain adalah mungkin perlu ada sedikit PUPR sudah melakukan banyak tugas dengan baik perlu mungkin ada sedikit sinkronisasi peraturan saja dimana kita bisa bekerja lebih terbuka dan lebih cepat Bu faktor perizinan juga mungkin bisa dibantu oleh PUPR ya Bu ya untuk supaya lebih baik dan lebih cepat lagi lebih satset-satset saya rasa banyak sekali mungkin saya bicara sedikit tentang menswastanisasi yang selalu diributkan di publik saya rasa swastanisasi itu adalah persepsi yang agak kurang benar ya Bu ya karena selama ini saya pun sebagai pihak swasta gak pernah merasa kita menswastanisasi sektor spam di Indonesia karena kepemilikan tetap ada di pemerintah kita hanya sebagai investor sebagai mitra atau sebagai operator teknis kepemilikan tetap ada di pemerintah tarif ditentukan oleh pemerintah kinerja kita sebagai swasta dinilai oleh pemerintah jadi semua tetap dikuasai oleh pemerintah secara langsung seperti kita ketahui di undang-undang dasar pasal 33 undang-undang dasar 45 iya selain adanya apa ya image swastanisasi di tengah masyarakat apa sih sebenarnya menjadi tantangan terbesar untuk swasta bisa menjadi perusahaan penyedia air di Indonesia tantangan terbesar saya rasa itu yang pertama saya bisa yakan tadi adalah sistem itu harus menjadi satu jangan dipecah-pecah kalau dipecah-pecah masalahnya akan menjadi sedikit rumit tidak menutup kemungkinan kita tetap bisa jalan untuk investasi di sektor spam tapi kalau kita dipecah-pecah dipotong-potong itu akan sangat sulit yang lainnya saya rasa banyak orang berpikir spam itu adalah suatu industri kalau pandangan kita dari awal teman-teman saya selalu bilang kalau masuk ke sektor spam itu sektor spam jadi itu banyak sekali kepentingan masyarakat yang harus dilibatkan jadi bukan industri pak itu suatu sektor yang harus kita bantu karena itu adalah hak semua manusia di Indonesia untuk mendapatkan air bersih atau air minum ya bu jadi kalau kita bisa lihat secara menyeluruh satu yang kemudian jangan hanya melihat financial IRR tapi kita juga harus melihat social IRR social impact yang kita ciptakan apabila proyek ini terjadi bu jadi dua hal itu saya rasa kalau kita punya tujuan yang baik dalam melakukan investasi di sektor spam saya rasa hasilnya pun akan baik ketika social impact terjadi social IRR tercapai financial IRR pun akan tercapai tapi ketika kita menuduh hanya melihat pada financial IRR akan banyak hal yang terlupakan dan tidak tercipta lah yang tujuan utamanya berbicara tentang dana nih pak kan tadi kalau kita lihat semua narasumber ataupun ibu sendiri jadi memang kendala terbesar dari infrastruktur ini tuh adalah dana di biaya nah tadi pak Harris sudah menjabarkan bahwa untuk penyediaan ini membutuhkan lebih dari 100 triliun dimana awalnya anggaran diberatkan ke APBN kini akhirnya diberatkan kepada swasta kira-kira pak swasta kita bisa gak sih pak memenuhi itu karena hampir 70% lebih loh pak semua swasta ini kalau digabungkan apakah bisa atau mungkin ini suatu kemustahilan pak untuk menuju goals tersebut pak dua minggu yang lalu, tiga minggu yang lalu kita signing dengan dana resa juga ada dua perusahaan asing juga yang join berpartisipasi untuk meningkatkan investasi sektor spam di Indonesia saya rasa tidak ada yang mustahil ya semua bisa dilakukan, semua bisa dikerjakan dengan baik selama planning dilakukan dengan baik saya sangat senang sekali ketika PUPR, pemerintah daerah, PDM-PDM juga bekerja sama seperti saya bilang ini tanggung jawab kita semua bu tanggung jawab bukan hanya tanggung jawab PUPR bukan tanggung jawab pihak investor tapi tanggung jawab kita semua untuk memastikan ini bisa tercapai dengan baik bu baik kalau gitu terima kasih banyak pak Irwan atas pemaparannya terima kasih sudah menjawab beragam pertanyaan saya oke kalau gitu saya masuk ke pak Ari dari dana reksa Pak Ari sebenarnya peran seperti apa sih pak yang kira-kira diinginkan oleh BUMN dalam rangka pengembangan infrastruktur air ini pak, air minum ini di Indonesia ya terima kasih Mbak Syed tadi kan kita sudah dengar dari Pak Dirjen, dari Bu Direktur PPIP dari pelaku industri swasta bahwa salah satu masalah utama penyediaan air minum di Indonesia itu kan adalah pembiayaan tadi kita lihat bahwa Pak Dirjen bilang butuh 100 triliun sebagian besar mau diutarkan di swasta nah kami ini berharap kita bisa membantu pemerintah dimana pembiayaan itu kalau bisa bukan hanya dari APBN tapi juga bagaimana kita sebagai BUMN bisa menggalang kekuatan investor-investor lain masuk ke dalam bersama-sama kita bentuk suatu lembaga yang bisa membantu percepatan pembangunan infrastruktur air tersebut di Indonesia dan tadi Ibu Mika dan juga kebetulan Pak Heri juga sempat mention tentang Indonesia Water Fund ini dan Reksa baru saja meluncurkan skema pembiayaan ini pada 17 Oktober lalu ini skema pembiayaan baru lagi berarti ya Pak ya? boleh dijabarkan Pak? sebenarnya sih skema pembiayaannya udah umum terjadi di dunia gitu jadi konsepnya seperti apa? kalau kita Mbak Saf dan teman-teman semua hadirin pemirsa juga bisa paham kan ada yang namanya private equity kira-kira konsepnya mirip seperti itu dimana kami dan Reksa itu menjadi fund managernya kemudian mencari dana, menggalang dana dari strategic investor, strategic partner, dan financial investor setelah dana dikumpulkan, kemudian dana Reksa yang mengelola penyaluran dananya pada saat kita pilih proyek-proyek mana yang layak untuk kita danai dan tentunya pada saat kelebihan yang ingin kami lakukan disini adalah seperti yang disampaikan oleh Bu Direktur tadi bahwa kami mencoba melihat ini secara terintegrasi dari Hulu kepada Hilir jadi proyek-proyek kita bayai, kita ingin proyeknya adalah proyek yang terintegrasi dari Hulu ke Hilir soal setiap tadi selain goals untuk mendapatkan dana-dana tadi, apalagi sebenarnya goals dari Indonesia Water Fund ini? ya pertama tentunya kita ingin membantu pemerintah untuk bisa mencapai goals atau target-target yang diharapkan untuk bisa mencapai 10 juta sambungan rumah di tahun 2024 kan tadi dibutuhkan sekitar 90 triliun rupiah, 100 triliun rupiah berarti kalau kita bilang pembiayaan equity sama loan ya, proyek financing anggaplah 70% gitu berarti kita butuh equity 30 triliun, itu jumlah yang cukup signifikan itulah kami disitu hadir disitu bagaimana kami bisa mengumpulkan investor swasta dikelola oleh dana reksa sebagai BUMN sehingga bisa menutupi gap pembiayaan tadi gitu itu dan kemudian membantu pemerintah dalam perencanaan proyek-proyek source to tap tadi gitu oke, lantas apa kira-kira Pak jadi yang membedakan antara Indonesia Water Fund ini dengan skema SPAM sebelumnya? mungkin Greenfield atau Brownfield? sebenarnya bedanya kalau kita tetap akan bisa masuk ke proyek-proyek Brownfield kita tetap bisa masuk ke proyek-proyek Greenfield, proyek Brownfield itu proyek sudah jadi jadi kenapa kita masuk ke situ? karena uang yang kita masukkan ke sana itu di-recycle, istilahnya aset recycling oke jadi uang yang tadinya modal yang tertanam nih bisa di-recycle untuk percepatan pembangunan berikutnya Greenfield itu proyek yang biasa kita kerjakan nah bedanya adalah kita nih equity financing Pak ya betul banyak-banyak pembiayaan itu bersifatnya pinjaman tadi kita tahu ada SMI, ada pembiayaan dari IDB, dari World Bank, dari APBN, dari bank-bank pemerintah itu banyak yang sifatnya pinjaman tapi siapa yang menyediakan dana ekuitasnya? ada teman-teman seperti Moya dan kita yang ingin mencoba supaya kebutuhan penahanan itu bisa dibantu oleh Water Fund ini oke, apa kira-kira yang bisa menjadi tantangan terbesar dari Indonesia Water Fund ini Pak? ya, sama dengan apa yang tadi sudah disampaikan tantangan yang paling utama itu kan kekhawatiran kita terhadap terfragmentasinya sistem spam itu sendiri masing-masing sektor dari spam itu regulasinya berbeda, penanggung jawabnya berbeda nah, kalau itu tidak kita selesaikan dengan baik itu bisa muncul namanya stranded assets stranded assets jadi jaringannya sudah dibangun, pipanya nggak ada, airnya nggak bisa nyala atau pipanya sudah ada, jaringannya, apa? jaringannya sudah ada, pipanya nggak ada, airnya nggak nyambung juga udah keburu diinvest, stranded ya, nggak bisa ini nah, itu tantangan yang paling besar makanya kami senang sekali waktu pihak Kementerian PUPR itu menyampaikan pendekatan yang source to tap ini buat kita itu memang pendekatan yang sangat kita inginkan oke, saya jadi penasaran ketika terjadi kendala seperti itu itu apa yang, apa dampaknya, apa yang terjadi jadinya Pak? kalau misalnya ada standard asset Bu, kita udah invest, anggaplah kita invest 100 miliar kita udah bangun pipanya nih, airnya udah ready untuk di flow gitu tapi nggak ada pipa yang ke rumahnya terus siapa yang mau beli airnya jadi orang udah keburu invest, tapi nggak bisa terima uangnya karena airnya nggak bisa dijual oke, dengan ini jadinya? dengan pendekatan source to tap, kita merencanakannya dari awal dari dulu, kita bikin bareng-bareng ngitung berapa nih pipanya, kekuatan pompanya berapa jaringan rumahnya seperti apa, kapan si jaringan rumah mesti dibangun supaya pada saat pipa gedenya ini jadi, jaringan rumahnya juga ready jadi airnya ngalir terus, akhirnya uangnya masuk gitu, kira-kira gitu oh gitu, akhirnya kalau gitu boleh dong memberikan tepuk tangan secara virtual untuk ketiga narasumber kita hari ini, untuk Ibu Mika, Pak Ari, dan juga Pak Irwan sudah berdiskusi bersama kami, dan sekarang saatnya kita masuk ke sesi tanya jawab saya ingin pastikan dulu kepada teman-teman Panditi, apakah sudah ada pertanyaan yang masuk? saya izin cek handphone dulu ya, oke sudah ada ini pertanyaan untuk Ibu Mika Bu, bagaimana usaha untuk mempercepat pengadaan infrastruktur air bersih atau minum, terutama dengan banyaknya instansi yang terlibat ini datang dari Henry Torwan naik, terima kasih jadi memang seperti disampaikan bahwa air minum ini stakeholder-nya banyak gitu ya, multi-stakeholder nah salah satunya yang kita lakukan terutama untuk di proyek KPBU misalnya itu, itu ada kantor bersama jadi disitu pengendalian proyek-proyek yang sifatnya yang menggunakan model KPBU itu dipantau bersama oleh semua oleh semua stakeholder, terutama di pusat itu dari kementerian dari Bap Penas, kemudian dari Kemenko Marves, kemudian juga dari Kemenko Perekonomian Kemendagri juga sebagai pembina pemerintahan daerah nah itu yang salah satu upaya kita untuk melakukan multi-stakeholder itu nah kemudian juga dalam kaitannya dengan percepatan multi-stakeholder ini memang dalam perencanaannya itu selalu diawali dengan usuhan dari daerah dulu karena yang paling tahu kebutuhan adalah daerah namun demikian tetap perencanaan dari daerah itu itu harus juga mengacu kepada perencanaan di pusat nah untuk perencanaannya ini dari Direkturat Jenderal Cipta Karya juga secara rutin itu melakukan pemantauan atau perencanaan secara rutin itu yang memastikan bahwa multi-stakeholder atau setiap stakeholder yang setiap pihak yang terkait di dalam pembangunan itu terinfokan untuk setiap pembangunan yang terjadi di setiap daerah oke baik kalau gitu terima kasih Ibu Mika ini dia pentingnya integrasi birokrasi berarti bisa dikatakan seperti itu ya Bu ya oke kita masuk ke pertanyaan selanjutnya untuk Pak Ari dari Antoni di Serabaya Pak bagaimana cara untuk mengefisiensikan pembiayaan infrastruktur Hulu Hilir Water Fund efisiensinya pada dasarnya itu tadi dimulai dari perencanaan yang baik kalau kita mempunyai perencanaan yang baik kemudian kita juga menggandeng strategic partners yang punya pengalaman yang pengalaman internasional dimana kita bisa berharap ada transfer knowledge disitu dari pengalaman strategic partners tersebut dan perencanaan yang baik itu kami bisa tahu sebenarnya untuk investasi itu angka yang tepat itu sebenarnya berapa jadi jangan sampai kita over invest sehingga akibatnya dengan pengalaman-pengalaman tadi kita bisa menghindari over invest otomatis efisiensi dari investasi kita jadi meningkat oke berarti itu dia tadi ya baik kalau gitu kita move ke pertanyaan untuk Pak Irwan ini datang dari Henry Tarwan juga masih sama dengan pengalaman sebagai sektor swasta yang telah lama berkecimpung di sektor air minum kalau semua pihak serius terutama di pihak pemerintah pusat dan daerah kira-kira kapan Pak Indonesia dapat mencapai pelayanan 100% salam sehat Pak Irwan kalau sesuai cita-cita ya pengennya 2024 itu ya Pak ya sebenarnya Bu kalau saya lihat itu ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan dengan baik pencapaian 100% itu bukan tugas yang mudah tapi saya rasa bisa tercapai ke banyak-banyak pihak yang mohon maaf mungkin saya kita belum lama Bu berkecimpung di ayah saya harus jelaskan juga kepada teman-teman semua disini pokoknya itu baru berkecimpung di ayah selama 7 tahun terakhir jadi bukan pemain lama yang belum 30 tahun gitu juga ya Pak ya belum 30 tahun Bu yang kedua saya rasa kita bisa berkembang karena prinsip-prinsip yang kita miliki untuk pencapaian 100% saya sangat berharap dukungan dari semua pihak ya Bu karena pencapaian-pencapaian itu hanya bisa terjadi ketika semua pihak itu ikut berpartisipasi bekerjasama tanpa keterlibatan banyak pihak saya rasa karena susah kita mencapai mimpi ini memberikan pelayanan 100% kepada masyarakat sumber air kita sangat banyak tapi kita harus bisa siap menjaga sumber air itu tetap baik yang kemudian juga kita harus siap apabila sumber air kita berkurang jadi pencapaian 100% bisa tercapai ketika semua pihak bekerjasama dengan baik banyak sekali teman-teman dari pihak swasta sebenarnya tertarik masuk ke sektor spam ini dan saya sering berbicara dan mengajak teman-teman ada dua proyek kita kita bekerjasama dengan pihak swasta lain dan juga dengan BUMN supaya kita bisa sharing knowledge saya senang apabila ada teman-teman lain dari BUMN maupun dari pihak swasta lain ikut berpartisipasi untuk mempercepat 10 juta sambungan dan juga 100% air bersih kepada masyarakat semoga dengan adanya webinar ini lebih terbuka lagi ya pak peluang untuk para investor datang sehingga upaya ini menjadi lebih cepat lagi karena tadi kita lihat gapnya masih besar sekali 70% yang harus diisi oleh pihak lain-lain nah semoga bisa terisi nih kelak nih selanjutnya ini untuk Ibu Mika dari Widia tadi paparan Ibu adalah IPAL air limbah juga apakah mekanisme pembiayaan ini juga bisa diterapkan di bidang pelayanan air limbah domestik silahkan Bu baik jadi kalau tadi di paparan ada terlihat bahwa sektor air limbah masuk di dalam satuan sistem itu karena memang air ini sebagai satu siklus yang berkelanjutan satu siklus gitu ya jadi mulai dari air baku gitu ya kemudian yang diolah kemudian dimanfaatkan kemudian menjadi air limbah kembali lagi untuk bisa masuk air baku lagi itu merupakan siklus yang yang menjadi satu kesatuan siklus gitu ya makanya kenapa sebetulnya air limbah itu juga menjadi satu kesatu bisa menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan air minum gitu ya hanya memang kondisi saat ini untuk perkembangan sektor di Indonesia untuk sektor air minum dan sektor air limbah ini masih terpisah dalam penanganannya gitu ya namun ke depan memang diharapkan dengan adanya source to tap ini dan juga ini dalam bentuk dalam upaya untuk mengefisienkan untuk lebih efisien terutama di dalam penanganan sektor air limbah yang sampai saat ini memang belum se-progresif air minum air minum itu kita masih bisa melihat bahwa masyarakat sudah eager untuk mendapatkan pelayanan air minum karena memang menjadi satu kebutuhan namun untuk air limbah ini masih belum menjadi kesadaran masuk di dalam penanganan oleh masyarakat nah salah satu upaya untuk mengangkat air limbah ini adalah memasukkan di dalam perencanaan sistem air minum nah ini memang ke depan kita akan coba untuk mengembangkan ini yang pada akhirnya nanti pada saat tertentu air limbah juga sudah mapan maka dia juga bisa bergerak secara sendiri dan untuk sementara waktu memang pola kerjasama atau pola investasi badan usaha yang sebagaimana dilaksanakan di air minum pada saat ini memang belum bisa diterapkan di air limbah namun upaya yang kita lakukan adalah memasukkan ke dalam air minum sebagai bagian kemudian nanti pada saatnya dia bisa mapan untuk bisa berdiri sendiri oke baik kalau gitu sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Ibu Mika Pak Irwan Pak Ari sudah bergabung bersama kami semoga apapun yang kita sampaikan lagi-lagi bisa menginspirasi Bapak Ibu sekalian di rumah dan itu dia tadi ya tentunya minat investor dengan adanya skema pembiayaan kreatif yang telah disediakan bisa semakin tinggi sehingga gap tadi gap 70% yang harusnya bisa diisi swasta bisa segera terisi dan cita-cita dari 100 juta rumah ya Pak 10 juta rumah 10 juta itu bisa terhubung di 2024 bisa tercapai kalau gitu saya Syafina saya siar pamit untuk diri kita ketemu lagi di webinar kreatif selanjutnya wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih